Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Al-Iman TV Tidak ada satupun yang dari makhluk Sebagaimana Allah Ta'ala juga tidak jemuh Memberi rahmat Kepada kita semuanya Namun apabila kita Banding pujian kita Kepada Allah Ta'ala Masih sedikit dibandingkan Dengan Nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan Kepada kita semuanya Memuji kepada Allah Ta'ala adalah hal yang wajib Karena kita Memuji kepada Allah Ta'ala kebutuhan kita Bukan kebutuhan Allah Ta'ala Karena Allah Ta'ala akan memberi Kenikmatan bagi orang yang mengamalkan Perintahnya Allah Ta'ala Dan meninggalkan larangannya Maka diantara Nikmat yang harus kita Kenang banyak sekali Dari Allah Ta'ala Terutama yaitu Diantaranya nikmat dunia Nikmat kita punya orang tua Punya orang tua nikmat Bayangkan kalau anak Ditinggal kedua orang tuanya Atau salah satunya Dia Tidak bisa merasakan Nikmatnya Ketika Sudaranya Mempunyai Bapak dan ibu Karena orang yang Paling kasih sayang Pertama kali Kepada manusia Adalah dua orang tua kita Ya Sebelum kita berpata bapak Bayangkan kita Sebelum lahir oleh ibu kita Sudah digendonya Kesana kemari Orang tua Seorang ibu Menjaga makannya Bagaimana anak ini Tetap sehat Inilah Orang kita Faham Belum lagi Ketika lahir Kita tidak bisa Berbuat apa-apa Kita semuanya ini Mesti Merepotkan Orang tua kita Oleh karena itu Allah Ta'ala Tidak menyuruh kita Untuk Yaitu Membalas Jasanya Dua orang tua Karena tidak mungkin Namun kita Disuruh Berbuat baik Supaya kita Sudah syukur Kita Kepada Yaitu Orang yang Berbuat baik Pertama Syukur kita Kepada Allah Ta'ala Karena Allah Ta'ala Yang menciptakan diri kita Yang nomor dua Kita berterima kasih Kepada orang tua Dengan berbuat baik Karena Allah Menjadikan manusia Dengan sebab Yaitu Dua orang tua Yaitu dua orang tua kita Maka Allah Ta'ala Mengingatkan kepada kita Semuanya Atas jasanya Orang tua ini Sebagaimana disebut Di dalam surat Al-Isra Ayat nomor 23-24 Allah berfirman Allah berfirman Waqadarabu Ka'ala ta'budu Illa Iyya Wa bilwalitaini Iksana Dan Allah Ta'ala Telah memerintahkan Ya telah mewajibkan Telah berwasiat Agar manusia Agar kamu Ya manusia Beribadah Hanya kepada Allah Ini pertama kali Wajib yang harus Dilaksanakan oleh manusia Maka pertama Kita wajib Beribadah kepada Allah Pertama yang wajib Adalah Kewajiban kita Beribadah kepada Allah Karena Allah Ta'ala Yang menciptakan makhluk Bahkan banyak makhluk Yang Allah ciptakan Untuk manusia Entah hewannya Tanamannya Air Yang lainnya Bumin Untuk manusia Tapi Allah Ta'ala Menjadikan semua Kenikmatan dunia Untuk manusia Ini hanya satu Allah Ta'ala Memberintah kita Beribadalah Kamu Kepada Allah Yang mana Beribadah Kepada Allah Ini kebutuhan Manusia Bukan kebutuhan Allah Karena manusia Tidak punya apa-apa Sedangkan Makna Ibadah Kepada Allah Ta'ala Laksanakan Perintahnya Allah Ta'ala Yang wajib Dan sunnah itu Tinggalkan Larangannya Melaksanakan Melaksanakan Merintahnya Allah Ta'ala Yang wajib Untuk kepentingan Diri kita Bukankah Orang itu Dimasukkan Di dalam surga Karena Di antaranya Karena amal solehnya Walaupun Rahmat Allah Ta'ala Yang lebih banyak Untuk orang Yang beramal soleh ini Orang masuk Orang masuk surga Kebutuhan manusia Dijaukan Dijaukan manusia Itu dari Api neraka Karena manusia Tidak mau Masuk neraka Dan karena Neraka itu Panas Tidak ada Kenikmatan Sedikit pun Nah Jadi kita Diberintah oleh Ibadah Oleh Allah Ta'ala Beribadah Ini untuk Kebutuhan kita Ya Dia bagikan Orang yang makan Yang kenyang Yang makan Yang segar Yaitu Tenggorokannya Orang yang minum Dia yang segar Bagaimana Kita tidak Minum Untuk minum Itu kebutuhan kita Bagaimana Kita tidak Makan Makan Itu kebutuhan kita Nah Lebih daripada Itu Ibadah Ini kebutuhan kita Karena Ibadah Ini kebutuhan Kita di dunia Dan juga Kebutuhan kita Utamanya Nanti di akhiratnya Ya Beda dengan Kita Urusan dunia Rumah di dunia Kebutuhan kita Di dunia Namun Kebutuhan Akhirat kita Adalah Lebih banyak Itu dengan Ibadah kita Kepada Allah Inilah yang Harus kita Fahami Perintah yang Pertama Jangan dilupakan Kita Kauh muslimin Bahwa kita Punya Kewajiban Di hadapan Allah Ta'ala Beri ibadah Kepadanya Dan Allah Ta'ala Mewajibkan kita Ibadah Dengan cara Yang mudah Dan juga Tidak Membebani Allah Ta'ala Kepada kita Melainkan Sesuatu Yang kita Mampui Karena Adhin Yusrat Itu gampang Orang Orang tidak Bisa Salah Dengan Berdiri Dengan Duduk Tidak Mampu Dengan Duduk Bisa Berbaring Bukankah Ini Kenikmatan Tidak Ada Ibadah Yang Sulit Ibadah Yang Tidak Bisa Dilakukan Manusia Menjadi Kukur Kewajibannya Seperti Orang Miskin Tidak Mampu Haji Kukur Kewajibannya Orang Miskin Tidak Mampu Zakat Kukur Tidak Diwajibkan Zakat Inilah Keindahan Islam Bagaimana Kita Tidak Mengamalkannya Orang Mengamalkan Itu Untuk Dirinya Orang Yang beramal Untuk Dirinya Orang Berbuat Berbuat Dosa Meninggalkan Perintah Allah Ta'ala Melanggar Larangannya Ruginya Untuk Mereka Lalu Setelah Allah Ta'ala Menjelaskan Tentang Wajibnya Kita Beribadah Kepada Allah Karena Allah Ta'ala Yang menciptakan Manusia Dan Yang memenuhi Semua Kebutuhannya Kita Disuruh Berbuat Baik Kepada Orang Yang Pernah Berbuat Baik Kepada Kita Maka Orang Yang pertama Kali Berbuat Baik Kepada Diri Kita Ya Hubungannya Dengan Urusan Dunia Adalah Dua Makanya Allah Mengatakan Setelah Kita Diperintah Ibadah Wabil Walidaini Ikhsana Indahnya Kamu Wahai Manusia Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Kepada Allah Kita Ibadah Kepada Orang Tua Kita Berbuat Baik Bukan Kepada Orang Tua Kita Beribadah Karena Orang Tua Makhluk Namun Kepada Kedua Orang Tua Kita Disuruh Ketika Kita Sakit Dijenguk Dibantu Ya Ketika Kita Sedang Mau Perpergian Dipinjami Mobilnya Ketika Kita Sedang Ada Hajat Mereka Membantu Bukankah Kita Merasa Yaitu Baik 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 Bukti Ingin Membalas Nya Walaupun Tidak Setimpa Dengan Pemberian Orang Itu Sekarang Lebih Baik Mana Tetangga Ini Dengan Orang Tua Kita Kalau Kita Sudah Dihwasan Merasa Kebaikan Tetangga Menjadi Sebab Kita Lunaknya Menjadi Sebab Senangnya Menjadi Sebab Membantunya Semampu Kita Dengan Orang Tua Bandingkan Kebaikan Orang Tua Subhanallah Dari Mulai Awal Kita Sebelum Lahir Sudah Berbuat Baik Orang Tua Kalau Orang Tua Tidak Berbuat Baik Padahannya Akan Dibunuh Di Rahim Karena Orang Hamil Mengganggu Fisiknya Tapi Subhanallah Allah Menjadikan Sang Ibu Ini Kasih Sayang Kepada Anak Yang Sebelum Lahir Makannya Dijaga Minum Dijaga Tidurnya Dijaga Bahkan Kalau sudah Hamil Yaitu Tua Ya Segala Kalian Prihatin Ya Pemergianya Tidurnya Tidurnya Tidak Inilah Wahai Orang Yang Masih Mempunyai Orang Tua Hormati Orang Tua Berbuat Baiklah Kamu Kepada Kedua Orang Tua Lalu Allah Menjelaskan Maka Maka Apabila Salah Satu Di Antara Orang Tua Mu Ini Atau Keduanya Sudah Sampai Umur Tua Yang Hidup Bersamamu Yang Tinggal Bersamamu Hei Anak Yahih Manusia Tetkala Dua Rantuamu Atau Salah Satunya Sudah Sampai Lanjut Umur Dan Dia Tinggal Bersama Dirimu Apa Katanya Allah Talafala Takullah Ma'af Jangan Kamu Berkata Mengeluarkan Suara Cih Atau Ah Kepada Kedua Orang Tua Walatan Harhumah Dan Jangan Kamu Membentak Pula Keduanya Harus Menjaga Lisan Ketika Lisan Tidak Beli Mengatakan Apa Kemana Tindakan Yang Lebih Keras Daripada Itu Inilah Pendidikan Di Dalam Islam Berapa Banyak Sekarang Anak Marah Sama Orang Tua Tidak Punya Atap Itu Bisa Jadi Karena Orang Tua Tidak Mendidiknya Dengan Pendidikan Yang Baik Atau Dilantarkannya Sehingga Orang Tua Terhukum Tidak Allah 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 Tidak Dengan Hukuman Yang Menimpahkan Dirinya Dari Anaknya Tapi Kalau Anak Itu Salih Tidikan Orang Tua Kepada Agama Yang Kuat Insya Allah Jadi Anak Yang Salih Dia Kurang Kurang Kekuatannya Kurang Fisiknya Lemah Badannya Kenapa Capek Mengurusi Anaknya Semenjak Kecil Bahkan Kalau Kita Pelajari Orang Tua Mencari Rezeki Untuk Anaknya Membuat Rumah Untuk Anaknya Subhanallah Bahkan Mendalukan Kebutuhan Anaknya Daripada Kebutuhan Dirinya Sendiri Itulah Kebaikan Orang Tua Yang Mungkin Kebanyakan Anak Tidak Memiliki Sifat Semisal Orang Tua Belas Kasian Terhadap Anak Sekarang Mengapa Allah Ta'ala Menyebut Yaitu Al-Kibar Kalau Orang Tuamu Sudah Tua Kok Tidak Ketika Orang Tuamu Saja Apakah Ini Menunjukkan Kalau Orang Tua Masih Muda Boleh Kita Mengutakan A Atau Membentak Tentunya Tidak Boleh Namun Disebut Ini Orang Sudah Lanjut Usia Karena Orang Lanjut Usia Itu Hilang Pergi Kekuatannya Berkurang Segala-galanya Demikan Juga Daya Ingatannya Berkurang Kekuatannya Berkurang Karena Habis Tenaganya Untuk Mengurusi Anak Jadi Jadi Kalau Orang Tua Itu Cerewet Ya Orang Tua Minta Dituntun Orang Tua Minta Dicoboi Taruh Demikian Keberadaannya Masih Lebih Banyak Anak Minta Dicoboi Orang Tua Daripada Orang Tua Minta Dicoboi Oleh Anak Dan Orang Tua Minta Dicoboi Oleh Anak Ini Minta Dimandikan Oleh Anak Itu Karena Tidak Ada Kemampuan Lagi Bagi Siti Seandainya Orang Tua Ini Masih Sehat Tentunya Tidak Perlu Dimandikan Oleh Anaknya Dipersihkan Kotorannya Oleh Anaknya Orang Tua Akan Bersihkan Kotorannya Sendiri Warnanya Saja Dibersihkan Tapi Ketika Orang Tua Ini Sudah Yaitu Pergi Kekuatannya Ya Sebagaimana Kita Fahami Dan Juga Akalnya Tidak Semisal Waktu Mudanya Maka Bagaimana Seorang Anak Harus Tahu Harus Mengerti Dia Bisa Besar Ini Siapa Yang Mendidik Pada Waktu Kecil Dia Bisa Mencari Pekerjaan Siapa Yang Mengusahakannya Siapa Yang Memberikan Baju Siapa Yang Memelihara Dia Semenjak Kecil Ini Harus Kita Fahami Dan Berapalah Kebaikan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Orang Tua Kalau Kita Banding Jasanya Orang Tua Berbuat Baiknya Pada Anak Tidak Ada Tidak Mungkin Kita Akan Bisa Mengimbalinya Namun Katanya Allah Ta'ala Jagan Jagalah Mulutmu Jangan Mengatakan Cih A Ketika Bicara Yang Tidak Benar Karena Keberadaan Orang Tua Sudah Lanjut Usia Mungkin Dia Minta Sendak Tapi Sendak Itu Di Depan Jangan Dipentar Karena Daya Ingatannya Sudah Yang Allah Ta'ala Mencabutnya Allah Ta'ala Menguji Kita Tapi Subhanallah Jika Seorang Anak Tetap Berbuat Baik Kepada Orang Tuhan Sudah Lanjut Usia Ini Pahala Yang Cukup Besar Inilah Perlunya Kita Memahami Di Dalam Islam Allah Menyuruh Orang Tua Untuk Mendidih Anak Di Dalam Islam Anak Suruh Berbuat Baik Kepada Orang Tua Adakah Hal Ini Kita Jumpai Peraturan Sesetel Ini Di Dalam Agama Yang Lain Tidak Ada Kemudian Walatan Harumah Jangan Kamu Membentak Ya Tetkala Kita Dilarang Membentak Orang Tua Kita Yang Masih Muda Maka Yang Sudah Lanjut Usia Lebih Dilarang Lagi Karena Keterbatasan Akalnya Bahkan Kita Jumpai Na'udhi Bila Mindali Ketika Anak Ini Sudah Mapan Ekonominya Sudah Dibuatkan Rumah Carikan Pekerjaan Ketika Orang Tuanya Sakit Ditinggal Orang Tuanya Dicarikan Kaum Buruh Padahal Subhanallah Orang Tua Lebih Senang Dirawat Oleh Anaknya Daripada Orang Lain Taruh Anak Mampu Mencarikan Yaitu Hatam Pelayan Tapi Kebahagiaan Orang Tua Lebih Senang Dirawat Oleh Anaknya Daripada Dirawat Oleh Orang Lain Sudah Kita Pikirkan Wahai Sudara Sudariku Yang Dimuliakan Allah Ta'ala Kesempatan Yang Baik Kita Mencari Pahala Maka Tundukkan Perangeimu Kepada Kedua Orang Tua Menunjukkan Kamu Belas Kasihan Kepadanya Ini Perintah Allah Ta'ala Dan Sebelumnya Berkatalah Kepada Kedua Orang Tua Dengan Ucapan Yang Mulia Bukan Ucapan Yang Menyakitkan Hati Tapi Ucapan Yang Mengembirakan Orang Tua Bayangkan Subhanallah Kalau Orang Tua Ini Dibicarai Dengan Bicara Yang Lembut Kita Senyum Dan Juga Kita Bantu Mungkin Orang Tua Meneteskan Air Mata Terhadap Anak Yang Berbuat Baik Kepada Orang Tua Dan Mungkin Berterima Kasihnya Lebih Banyak Daripada Berterima Kasihnya Anak Kepada Orang Tua Tapi Tidak Mungkin Seorang Anak Akan Berbuat Baik Kepada Orang Tua Kalau Anak Ini Tidak Beriman Kalau Anak Ini Tidak Berilmu Kalau Anak Ini Tidak Beramal Soleh Makanya Kita Sebagai Orang Tua Tidak Anak Ini Jangan Hanya Diurusi Badannya Saja Ya Disekolahkan Di Umum Saja Belum Tentu Agak Menjamin Berbat Bapak Bapak Orang Tua Apalagi Hidup Pada Zaman Sekarang Banyak Fitnah Lain Dengan 30 Tahun Yang Lalu Bahkan Juga Na'ud Bila Mindali Sampai Orang Tua Dimarai Orang Tua Dibukul Orang Tua Sampai Dibunuh Na'ud Bila Mindali Karena Pendidikan Yang Tidak Islami Kemudian Tidak Cukup Kita Ini Bermuamalah Dengan Beliau Menjaga Alisan Kita Menjaga Tangan Kita Jangan Sampai Menyakitkan Ketua Rantua Kita Diperintahkan Untuk Berbicara Yang Baik Diperintahkan Untuk Berkaule Pula Dan Diperintahkan Untuk Mendoakannya Karena Kita Tidak Mampu Apa-apa Ini Orang Tua Yang Sudah Lajat Usia Mau Dibuat Buat Mudah Tidak Bisa Nah Karena Yang Bisa Memberi Ketenangan Jiwa Kepada Orang Tua Meringankan Sakitnya Yang Lain Hanya Allah Allah Memerintah Wakul Rabb Irham Huma Kama Rabb Yani Sohira Dan Berkatalah Berdo'alah Ya Allah Irham Huma Rahmatilah Kedua Rantua Saya Ini Kama Rabb Yani Sohira Sebaga Sebagaimana Dua Rantua Saya Telah Mendidik Saya Pada Waktu Saya Ini Masih Kecil Disebutkan Diingatkan Kita Kecil Karena Orang Anak Kecil Tidak Punya Apa-apa Dia Ya Bisanya Menangis Bisanya Dia Sakit Bisanya Mengeluh Bisanya Meminta Bukankah Itu Keadaan Kita Pada Waktu Masih Masih Kecil Bahkan Kadang Kala Sudah Besar Pun Anak Ini Masih Merepotkan Orang Tua Sudah Nikah Pun Masih Juga Repot Sama Merepotkan Orang Tua Mestinya Orang Tua Dibantu Tapi Masih Ngeriwuk Orang Tuanya Ya Maka Orang Yang Soleh Bagaimana Bisa Membahagiakan Orang Tuanya Sebagaimana Telah Dibahagiakan Pula Anak Ini Oleh Orang Tuanya Tentunya Atas Yaitu Rahmat Allah Masih Atullah Dengan Kehendak Allah Ya Ini harus Kita Fahami Sudahkah Kita Fahami Casanya Orang Tua Ini Ya Padahal Allah Ta'ala Merintahkan Kita Akan Berbuat Baik Kepada Orang Tua Selanjutnya Allah Ta'ala Menyiatkan Kepada Kita Di Dalam Surat Al-Lukman Ayat Nomor Yaitu 14 Kenapa Kita Dianjurkan Untuk Berbuat Baik Kepada Orang Tua Kita Diingatkan Jasanya Orang Tua Maka Kami Yaitu Allah Berwasiat Kepada Manusia Agar Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tuanya Perintah Ini Perintah Allah Maka Orang Turhaka Kepada Orang Tua Turhaka Kepada Allah Karena Allah Tala Merintah Kita Berbuat Baik Lalu Allah Menjelaskan Mengapa Kita Ini Disuruh Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Kok Tidak Disuruh Yaitu Membalas Budinya Ya Membalas Kebaikannya Karena Kita Tidak Mungkin Di Antara Hal Yang Harus Kita Fahami Terutama Ibu Kita Apa Katanya Allah Tala Hamalat Um Wahnan Ala Wahnin Wafisal Fiamain Ya Karena Ibunya Telah Mengandungnya Ya Dalam Keadaan Lemah Kemudian Juga Bertambah Lemah Bayangkan Seorang Ibu Ketika Dia Hamil Ya Muntah Muntah Makan Ini Muntah Ya Dan Juga Yang Lainnya Karena Reaksi Ya Bibit Yang Tumbuh Di Dalam Rohim Ibu Bahkan Juga Lemes Badannya Yang Itu Tidak Dirasakan Oleh Seorang Bapak Tidak Dirasakan Oleh Orang Anak Ayat Anak Baru Merasakan Kalau Sudah Menikah Seorang Wanita Ini Disebut Hamalat Umuhu Wahnan Ala Wahnan Maka Kamu Harus Berbuat Baik Kepada Kedua Rantuan Terutama Ibu Karena Ibumu Itu Yang Menggendong Kamu Yang Membawa Kamu Bertambah Hari Bertambah Berat Ya Bertambah Hari Bertambah Lemah Bayangkan Bayangkan Kalau Kita Sehari Semalam Disuruh Membawa Yaitu Benda Setengah Kilo Capek Kiyu Tangan Kita Ibu Kita Menggendong Kita Sembilan Bulan Minimalnya Bahkan Sampai Satu Yaitu Sepuluh Bulan Dan Tidak Pernah Diletakkan Kewisipun Dibawa Tidur Pernah Pergi Pernah Padahal Orang Kalau Kita Disuruh Membawa Sesuatu Itu Menjadi Beratnya Diri Kita Kemudian Juga Wafisalu Fi'amaini Menyapainya Selama Dua Tahun Lahir Kita Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Leher Kita Masih Lemes Tidak Bisa Menangis Berak Kencing Ya Tidak Bisa Ngomong Lain Dengan Yaitu Lahirnya Ayam Dan Kucing Bebek Burung Bisa Cari Makan Seketika Ini Kalau Anak Kita Lahir Ibu Tidak Menyusin Tidak Masih Makan Mati Kita Bayangkan Sedikit Karena Keliru Menggendongnya Sakit Panas Lehernya Kita Hanya Bisa Menangis Tapi Tidak Tidak Bisa Mengungkapkan Apa Sebab Kita Menangis Dicarinya Dokter Dikendongnya Malam Hari Siang Hari Diceboi Kita Ini Kita Kencing Tidak Tau Adab Dimana Tempat Kasur Dan Sepaya Masih Bagus Kencing Kita Disitu Siapa Yang Menangis Diri Kita Seorang Ibu Seandainya Allah Tidak Menjadikan Kasih Sayang Ibu Terhadap Diri Kita Mati Kita Ini Akan Dibiarkan Tapi Subhanallah Allah Menjadikan Ibu Kita Ini Sayang Terhadap Diri Kita Sakit Diobatkan Lapar Kita Dikasih Makan Bahkan Nanti Kalau Sudah Besar Sedikit Minta Ini Minta Itu Sudah Kita Ingat Dalam Hal Ini Kita Bisa Melihat Anak Kita Itulah Pekerjaan Kita Pada Waktu Kecil Pandai Menangis Pandai Meminta Inilah Allah Ta'ala Mengatkan Kita Lalu Allah Menjelaskan Anis Kurli Persyukurlah Kamu Manusia Kepada Aku Maknanya Kepada Allah Karena Allah Yang Menciptakan Manusia Allah Yang Membuat Ibu Iwan Hamba Wanita Ini Ibu Kita Senang Kepada Diri Kita Yang Nomor Dua Wali Wali Daik Dan Berterima Kasih Kepada Kedua Rantuamu Berterima Kasih Kita Kepada Allah Menyebut Kenikmatannya Beribadah Kepadanya Melaksanakan Perintahnya Ya Berterima Kasih Kita Kepada Orang Tua Berbuat Baik Kepada Kedua Rantua Dan Kepadakulah Katanya Allah Tala Tempat Kembalinya Manusia Artinya Allah Tala Akan Dikembalikan Kepada Allah Tala Untuk Dihisab Amalnya Ini Orang Berbuat Baik Kepada Orang Tua Atau Berdurhaka Kepada Orang Tua Lekar Rasulullah Menyatkan Kita Dengan Kekayaan Apapun Yang Dimiliki Oleh Anaknya Kepandian Apapun Yang Dimiliki Oleh Anaknya Belum Bisa Tidak Mungkin Akan Bisa Membalas Jasanya Orang Tua Sebagaimana Rasulullah Bersabda Di dalam Khatis Yang Dilihatkan Ibn Macah Dan Disohikan Al-Imam Al-Bani Rahimah Ta'ala La Yajzi La Yajzi La Yajzi Walitun La Yajzi Walatun Walitan Illa Ayyacita Mamlukan Fayastari Fayu'tikahu Tidak Tidak Mungkin Seorang Anak Akan Bisa Membalas Jasa Ayahnya Atau Jasa Ibunya Kecuali Jika Menemukan Ayahnya Sepak Budak Lalu Dibeli Oleh Yaitu Anaknya Kemudian Dimerdekahkannya Apa Mungkin Tidak Mungkin Bagaimana Seorang Anak Akan Membeli Orang Yaitu Laki-laki Budak Bung Anak Ini Lahir Yaitu Setelah Orang Tua Menikah Ini Gambarannya Jadi Tidak Mungkin Seorang Anak Akan Membalas Budi Orang Tuanya Bapak Atau Ibunya Melainkan Akan Bisa Membalas Jika Seorang Anak Menjumpai Bapak Atau Ibunya Menjadi Budak Lalu Dibelinya Kemudian Dimertikakan Lain Tidak Mungkin Ya Seorang Anak Yaitu Membeli Budak Lalu Budak Ini Dimertikakan Oleh Anaknya Dan Itu Menjadi Orang Tuanya Kemudian Juga Kebaikan Kebaikan Orang Tua Ini Ya Agar Kita Menjadi Orang Anak Yang Berbuat Baik Kepada Orang Tua Dan Tidak Mereka Itu Akan Masuk Surga Sehingga Unta Masuk Ke Lubang Jarum Ya Ini Menunjukkan Tidak Mungkin Kita Akan Membalas Jasanya Karena Jasanya Banyak Kita Minum Susunya Selama Dua Tahun Gratis Dan Itu Susu Bukan Susu Sapi Bukan Susu Kambing Susu Yang Diproduk Dari Makan Makan Yang Enak Makanya Para Dokter Bidan Menyarankan Seorang Ibu Harus Menyusui Anaknya Karena Yang Baiknya Produksi Tanpa Ada Campuran Pengawet Yang Lainnya Murni Yang Dimakan Bukan Rumput Yang Dimakan Bukan Daun Daun Yang Dimakan Nasi Yang Dimakan Ikan Yang Dimakan Daging Bukan Itu Ketika Anak Masih Menyusui Orang Tua Sehat Badannya Ya Kan Kalau Kita Membeli Susu Ya Satu Kaling Harganya Berapa Itu Padahal Kita Setiap Hari Butuh Susunya Ibu Kita Selama Dua Tahun Itu Menyusuinya Belum lagi Merawat Kita Mencipoi Kita Belum lagi Yaitu Mengusahakan Kesehatan Badan Kita Tidak Bisa Kita Hitung Jasanya Kebaikan Orang Tua Kemudian Juga Umumnya Orang Tua Mendahulkan Kepentingan Anaknya Ini Harus Kita Fahami Orang Tua Yaitu Mendahulkan Kepentingan Anaknya Dan Itu Kita Fahami Sendiri Bayangkan Kalau Kita Anak Sudah Besar Bingung Orang Tua Bagaimana Sekolahnya Apakah Anak Berusaha Sendiri Apabila Mendaftarkannya Di Hutang Duit Untuk Memasukkannya Ada Iuran Apa Minta Orang Tua Anak Ini Pekerjanya Minta Saja Ya Mau Menikah Minta Bantu Orang Tua Setelah Menikah Pun Masih Minta Bantuan Orang Tua Lalu Bagaimana Kita Berbat Durhaka Kepada Orang Tua Adakah Manusia Yang Berbat Baik Kepada Kita Semisal Orang Tua Kita Kadangkala Anak Itu Kurang Adab Oh Saya Bapak Angkat Saya Baik Ibu Angkat Saya Baik Baik Mana Dengan Ibumu Sendiri Bapak Mu Sendiri Sudah Sudah Orang Tua Angkat Ini Mulai Kecil Di Didik Kita Seperti Orang Tua Mendidik Kita Terkadang Orang Tua Diremehkan Orang Tua Disebut Jeleknya Ini Angkatnya Disebut Baik Berapa Tahun Dan Sumbangan Apa Yang Diberikan Oleh Orang Tua Angkatnya Kepada Dirinya Dibandingkan Dengan Orang Tua Sendiri Ini Kadang Muncul Dari Orang Orang Anak Yang Sudah Dewasa Yang Punya Ilmu Terkadang Telat Memberi Duit Kepadanya Lalu Dikasih Oleh Orang Sekali Dua Kali Dipujinya Orang Lain Yang Ngasih Duit Sekali Dua Kali Tapi Dihilangkan Kebaikan Orang Tua Yang Begitu Bertahun Tahun Orang Tua Mereka Kepada Anaknya Bukan Untuk Membunuh Tetapi Untuk Mendidiknya Ya Satu Contoh Kisahnya Seorang Wanita Yang Kasih Sayang Teratap Anaknya Yang Mana Dalam Satu Khati Diriwatkan Oleh Yaitu Di Dalam Kitab Sohiyah Albani Maka Beliau Mengatakan Yaitu Dalam Satu Khatis Bersumberan Anas Ibn Malik Dari Anas Ibn Malik Khatam Rasulullah S.A.S. Selama Sepuluh Tahun Datang Seorang Wanita Kepada Aisyah Semuka Allah Meridainya Aisyah Dia Istrinya Beliau S.A.S. Maka Aisyah Memberi Wanita Yang Datang Ini Tiga Kurma S.A.S. Kenapa Kok tidak Satu Kilo Kok tidak Setengah Kilo Karena Di rumah Aisyah Yang Ada Kurma Tiga Ini S.A.S. Didahulukan Kepentingan Wanita Yang Datang Dalam Keadaan Lapar Ini Membawa Anak Ini Daripada Kebutuhan Aisyah Sendiri Inilah Baiknya Istri Beliau Yang Menjadi Suri Taulat Dan Untuk Ibu Ibu Kita Untuk Kita Semuanya Kebutuhan Sudaranya Didahulukan Daripada Kebutuhan Dirinya Maka 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 Dikasih Anaknya Yang Dikedong Kanan Kiri Satu Kurma Satu Kurma Loh Didahulukan Bukan Dimakan Dulu Orang Tuh 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 Subhanallah Seorang Ibu Menggendong Anaknya Dalam Kadang Lapar Datang Yaitu Menjadikan Rezeki Minta Dikendong nya Yang Itu Kita Tidak Menjumpai Seorang Laki-laki Yang Menggendong Anaknya Semisal Ini Jasa Ibu Yang Tidak Pernah Luput Tidak Pernah Berkurang Seditik Pun Kasih Sayang Terhadap Anak Fa Am Sakat Linaf Siha Tam Rota Fa Am Sakat Linaf Siha Tam Rota Lalu Satu Kurumanya Ini Dipegang Oleh Ibunya Untuk Dimakan Karena Ini Tiga Orang Satu Ibunya Yang Dua Ini Anaknya Dikendong Kanan Kiri Ketika Isa Tau Dan Tidak Ada Kurumanya Dikasikan Kecuali Tiga Satu Ini Untuk Uminya Yang Dua Ini Untuk Anak Ketika Dua Sudah Dibagikan Yang Satu Ini Untuk Ibunya Fa Akal Sipian At Tam Rota Ini Maka Dua Anak Itu Masing-masing Makan Dua Kurumanya Itu Kemudian Masih Melihat Lagi Dua Anak Ini Kepada Ibunya Fa Amad Dat Ila Tam Roti Maka Ibu Ini Ingin Untuk Makan Satu Kurma Ini Namanya Orang Lapar Tetapi Fasakok Fasakok Dibelah Oleh Ibunya Ini Subhanallah Kurma Yang Dikal Satu Kemudian Ibu Ini Dibelah Lagi Menjadi Dua Fa Atot Kullah Sobiyin Nisfa Tam Rotin Lalu Masing-masing Anaknya Ini Dikasih Separuh Kurma Satu Kurma Separuh Kurma Ibunya Rinda Tidak Makan Demi Kepentingan Anak Padahal Sekarang Ini Anak Yang Kaya Ketika Dapat Makan Makan Dulu Ibunya Sisa-sisanya Bapaknya Sisa-sisanya Ya Gimana Membalas Orang Tua Tapi Kalau Orang Yang Beriman Ini Makan Orang Tua Maka Tidak Makan Kecuali Orang Tua Yang Dulu Tapi Sekarang Berapa Banyak Orang Sudah Belajar Ya Ketika Orang Tuhanya Masak Dimakan Dulu Ya Walaupun Orang Tua Membelikan Tapi Ini Orang Tua Mestinya Kita Yang Berbuat Baik Pada Orang Tua Jangan Makan Dulu Izin Dulu Bahkan Juga Kadangkala Orang Tua Tidak Mendapatkan Bahagian Makan Juga Kadangkala Pura Ada Tamu Atau Yang Lainya Ustaz Belum Makan Santranya Makan Sudur Ini Kurang Atap Bagaimana Kita Tidak Memilihkan Yang Tua Berteman Orang Itu Dengan Ustaz Pempergian Jauh Ketika Disajikan Makan Ustaz Belum Makan Karena Masih Di Dalam Dimakan Dulu Maka Andaknya Mendalukan Yang Tua Tidak Termasuk Golongan Kami Katanya Beliau Orang Tidak Belas Kasian Terhadap Yang Kecil Dan Tidak Memuliakan Atau Menghormati Yang Besar Tetkala Aisyah Memberitahu Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Wahyu Nabi Ini Ada Seorang Wanita Yang Menggendong Kedua Anaknya Dalam Kelaparan Di Rumah Saya Hanya Ada Tiga Kurma Saya Kasihkan Ini Lalu Dikasihkan Satu Kurma Satu Kurma Anak Anaknya Ini Tinggal Satu Mau Dimakan Ketika Anaknya Melihat Lagi Karena Lapar Kurang Melihat Ibunya Rida Ibunya Membelah Kurma Satu Itu Bukan Dimakan Jadi Dua Dikasihkan Kepada Putra Putrinya Lagi Apa Katanya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Nafakala Wa Mayuk Jibukamindhalika Apa Yang Membuat Dirimu Heran Dengan Peristiwa Tersebut Lakut Rahimah Allah Sehingga Allah Ta'ala Telah Belas Kasian Kepada Wanita Ini Bir Rahmat Ya Sobi Ya Taha Karena Dia Belas Kasian Kepada Sobi Ya Tay Karena Belas Kasian Kepada Kedua Anaknya Atau Bir Rahmat Ya Sobi Ya Karena Ibunya Ini Belas Kasian Kepada Kedua Anaknya Subhan Allah Menunjukkan Orang Tua Mendalukan Kebudaya Bahkan Kalau Kita Tahu Itu Seorang Ibu Menyembunyikan Makan Makan Bukan Ini Makan Sendiri Ini Anaknya Nah Ini Untuk Anaknya Bahkan Kadangkala Tidak Diberitahu Suaminya Tidak Diberitahu Bapaknya Karena Kasih Sayangnya Terhadap Anaknya Bayangkan Ketika Bapak Mari Anaknya Menangis Seorang Ibu Jangan Dimarahi Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Jangan Sampai Lepidu Tarana Selamat Terima Terima kasih.